Halo apa kabar semua welcome back to my YouTube channel di video kali ini kita akan membuat stick pisang tapi sebelum ke tutorialnya jangan lupa like comment subscribe dan share video ini dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan aktikan notifikasi loncengnya supaya anda dapat memberi ketahuan video terbaru dari saya di video kali ini kita akan membuat stick pisang disini saya menggunakan 5 buah pisang dan disini juga saya menggunakan 5 sendok makan tepung terigu jadi boleh dilihat ini adalah bahan pokoknya disini saya akan kupas terlebih dahulu pisangnya dan akan saya potong atau saya bagi empat satu pisangnya saya bagi empat dan disini saya menggunakan pisang sejenis ini saya kurang tahu ini jenis apa silahkan di komen yang tahu ini pisang apa ya langsung saja saya bagi empat seperti ini atau boleh juga menggunakan pisang apa saja ya yang penting cukup potong saja pisangnya supaya nanti hasilnya lebih manis lagi seperti ini saya potong empat satu pisang saya bagi menjadi potongan empat seperti ini sama seperti pisang-pisang lainnya dibagi empat saja jadi disini saya menggunakan lima buah pisang dikali empat berarti saya akan mendapatkan 20 stick pisang ya jadi sangat gampang sekali bahan-bahannya juga sangat simple sekali nanti boleh dicek di deskripsi boxnya saya akan cantumkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat stik coklat ini ya stik pisang ini juga sangat cocok banget terjadikan cemilan atau untuk usaha di rumah jadi bagi kalian yang ingin membuat stik pisang ini boleh dilihat video ini sampai selesai atau boleh juga stik pisang ini di stok di freezer atau kulkas sebagai sebagai untuk cemilan ya jadi sangat simpel sekali nanti boleh dilihat cara pembuatannya disini saya ada kurang lebih lima sendok makan tepung terigu langsung saja akan saya pindahkan ke piring atau mangkok sesuai dengan keinginan saja seperti ini langsung saja saya akan tambahkan setengah sendok makan gula pasir dan disini juga saya akan menggunakan kurang lebih seperempa sendok teh soda kue disini saya menggunakan soda kue supaya nanti aroma pisangnya lebih wangi lagi ya atau tanpa soda kue juga tidak apa-apa diskip saja lanjut saya akan aduk-aduk supaya tercampur rata gulanya disini saya akan tambahkan air sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya sampai kira-kira kita akan mendapatkan adonan yang kita inginkan jadi disini memasukkan airnya perlahan-lahan saja atau sedikit-sedikit saja sampai kira-kira adonan tepungnya seperti ini disini kita membuat adonan cair dan adonan keringnya disini adonan cairnya yang tadi yang kita buat dari tepung terigu lanjut pisangnya akan kita baluri menggunakan tepung cairnya terlebih dahulu lalu setelah itu kita akan baluri menggunakan tepung panir kita akan baluri dengan tepung panir seperti pada gambar ini cocok banget untuk di stok di freezer jadi kapan saja untuk digoreng sangat bagus sekali jadi jika banyak-banyak di stok di dalam freezer juga tidak apa-apa mungkin bisa tahan 2-3 minggu jika ingin stok banyak-banyak di freezer seperti ini ulangi sampai kira-kira semua pisangnya terbalur dengan tepung panirnya jadi sangat gampang sekali untuk membuat cemilan seti pisang ini jadi yang penasaran boleh diintip sampai selesai video ini atau boleh juga nanti diikuti ya secara bertahap dan ini dia hasilnya setelah selesai pisangnya saya baluri menggunakan tepung cairnya dan menggunakan tepung panir lanjut kita akan menggoreng stik pisang ini lanjut kita akan goreng stik pisangnya disini saya akan menggoreng stik pisangnya menggunakan api kecil saja dan kalau sudah minyaknya panas boleh digoreng seperti ini masukkan secukupnya saja disini saya langsung masukkan stik pisangnya secukupnya saja jadi bagi kalian yang tahu ini jenis pisang apa silahkan di komen ya di bawah saya kurang tahu ini jenis pisang apa karena tadi pisangnya ini diberi oleh tetangga jadi saya sangat bersyukur kali diberi pisang dan saya bisa bikin konten dan ini dia setelah sudah cukup garing atau sudah kuning keemasan stik pisangnya langsung saja diangkat dan ditiriskan disini saya cukup banyak dapat stik pisangnya jadi hanya modal dengan 5 buah pisang kita bisa dapat stik pisang yang sebanyak ini nanti kita akan beri topping di atasnya dan ini dia stik pisangnya yang ingin dibuat topping silahkan seperti disini saya memberi susu kental manis yang parian coklat saya beri di bagian ujung stik coklatnya seperti ini khusus saya berikan di ujung stik coklatnya saja lalu sisanya tidak saya beri langsung saja boleh ditaburkan keju parat atau sejenis seperti ini atau juga boleh juga ditaburi meses jadi sesuai selera saja disini saya taburi lagi menggunakan meses atau tanpa meses juga sudah sangat enak sekali jadi bagi kalian yang penasaran ingin membuat stik pisang seperti ini boleh dilihat resepnya di deskripsi box dan silahkan mencoba dan silahkan juga di komen setelah anda sudah mencoba mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan aktifkan notifikasi loncengnya bye bye